Intro Seni hidup minimalis Friends in J Bagian 2 Streamline Subjudul If one comes in, one goes out Satu masuk, satu keluar Mungkin kita pernah mengalami situasi ketika sudah merasa merapikan, membuang, dan menyisihkan Tapi saat kita memperhatikan keadaan rumah, tidak terlihat perubahan besar Aneh ya, kita sudah mengisi berkantong-kantong plastik sampah Memenuhi mobil dengan barang untuk disumbangkan Dan menata berbagai kotak untuk diserahkan ke orang lain Namun ternyata masih ada begitu banyak barang di lemari, laci, dan gudang Padahal kita sudah bekerja keras dan ingin melihat hasilnya Apa yang salah? Rumah dan semua barangnya dapat diumpamakan seperti ember air Sedangkan, membereskan rumah bagaikan membuat lubang kecil pada dasar ember itu Sehingga air di dalamnya keluar perlahan Setetes demi setetes Seperti inilah yang terjadi saat Anda perlahan merapikan rumah Dan membuang barang-barang yang tak diinginkan Bagus Selama bisa konsisten dengan proses ini Jumlah barang Anda pasti akan berkurang Tapi jangan lupakan satu hal Yaitu isi ember hanya akan berkurang Bila tidak ada air yang ditambahkan Setiap barang yang memasuki rumah Anda Seperti aliran air yang masuk ke ember Jadi jika Anda masih terus berbelanja Membeli barang baru Dan membawa pulang souvenir dari acara konferensi atau seminar Air yang menetes dari lubang di bawah ember pun Tidak akan bermanfaat Isi ember tidak akan pernah kosong Malah justru mungkin meluber Masalah ini bisa diselesaikan dengan satu peraturan sederhana Ketika satu barang masuk Satu barang keluar Setiap kali ada barang baru Barang lama yang serupa harus dikeluarkan Untuk setiap tetes yang masuk ke ember Harus ada tetesan lain yang keluar Peraturan satu masuk Satu keluar ini sangat efektif diterapkan untuk barang-barang yang serupa Misalnya kemeja Dengan adanya kemeja baru Kemeja lama harus dikeluarkan Atau buku Buku baru akan menggeser tempat buku lama dirak Set piring baru akan membuat set piring lama keluar Atau Anda bisa memadukan barang untuk menyeimbangkan jumlah kepemilikan Anda Misalnya Jika jumlah celana lebih banyak daripada kemeja Saat membeli kemeja baru yang Anda keluarkan adalah celana Tapi ingat pertukaran ini harus setara Jangan menukar jas baru dengan kaos kaki lama atau klip kertas dengan kursi kerja baru Misalnya karena nilai, ukuran, fungsi, dan rupa barang-barang ini pun jauh berbeda Membeli barang baru dan menyimpan barang lama yang seharusnya digantikan sangat lazim terjadi Biasanya urutan kejadiannya adalah kita melihat sesuatu di rumah yang tak lagi kita sukai Mungkin karena model barang sudah usang, barang sudah rusak, atau sudah tak sesuai lagi dengan keperluan kita Kita pun pergi ke toko dengan tekad berbelanja Dengan bersemangat kita ingin menggantikan barang lama dengan versi barunya yang lebih baik Berwarna lebih cerah, mengkilap, dan lebih canggih Kita melakukan riset, membandingkan harga, membaca komentar-komentar pengguna, dan akhirnya melakukan transaksi Lalu terjadilah sesuatu yang aneh Begitu kita pulang membawa barang baru, barang lama tiba-tiba tak lagi terlihat seberuk sebelumnya Meskipun kita merasa kegunaannya sudah jauh berkurang Kelihatannya belum layak dibuang Setelah itu kita mulai membayangkan berbagai situasi Termasuk yang paling mustahil sekalipun Saat kita membutuhkan barang tersebut Seolah kita mengharapkan barang baru yang jauh lebih keren dan canggih itu tiba-tiba rusak keesokan harinya Sebelum menyadarinya barang lama itu sudah nyaman disimpan di gudang atau loteng Hanya karena kita berasumsi suatu hari akan memerlukannya Strategi satu masuk satu keluar juga membantu menunjukkan pintu keluar Kepada barang-barang yang sudah tak seharusnya berada di rumah Mencegah agar mereka tidak mendapat tempat nyaman setelah pensiun Begitu Anda membawa pulang barang baru Segera keluarkan barang lama Sistem ini bukan sistem ajaib, sulap, atau sihir Yang dibutuhkan adalah disiplin diri Berdasarkan pengalaman pribadi Saya bisa mengatakan Bahwa Anda akan tergoda untuk tidak membuang barang dan berjanji akan melakukannya nanti Anda mungkin merasa bersemangat ingin mengenakan switer atau gawai baru Sehingga rasanya tidak ada barang lama yang bisa bertukar tempat dengan pendatang baru ini Namun Anda harus tetap mampu mengingat tujuan minimalisme Anda dan komitmen untuk mengeluarkan satu barang Sebelum Anda membuka, menyimpan, atau menggunakan barang baru Hal ini karena jika tidak dilakukan saat itu juga Mungkin Anda tidak akan pernah melakukannya Saya bahkan pernah menyimpan barang baru yang masih dalam kemasan di bagasi mobil Sampai saya menemukan barang lama untuk bertukar tempat dengannya Dalam proses merapikan rumah Prinsip satu masuk, satu keluar berfungsi seperti keran Prinsip ini membatasi jumlah barang dan menjaga agar tetap berada di arah yang benar Hal ini karena Anda pasti akan merasa sangat kecewa Saat menemukan selusin barang baru yang dibeli selama proses Anda bersusah payah Membuang 10 barang lama Setelah berpikir lama dan harus menguatkan diri untuk melepaskan barang-barang itu Prinsip ini mencegah situasi tersebut Komitmen membuang barang saat membeli barang baru adalah awal baru bagi rumah Anda Dan kestabilan barang-barang di dalamnya Selama terus mengikuti prinsip ini Anda tidak akan pernah memiliki lebih banyak barang daripada yang Anda miliki saat ini Tak hanya itu Anda pun akan melihat jumlah barang Anda terus berkurang selama perjalanan ini Apa sebabnya Anda sudah menutup keran Sehingga tetesan yang keluar dari bawah ember tadi memberikan efek yang signifikan dan memuaskan Tentu saja semakin banyak barang yang Anda keluarkan Hasil yang dicapai pun semakin menyenangkan untuk dilihat Pada bab berikutnya kita akan melihat cara mengubah tetesan air tersebut menjadi aliran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!